D.O. Datus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo yang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier, adalah seorang YouTuber, presenter, mentalis, dan aktor dari Indonesia. Ia adalah penerima Merlin Award untuk mentalis terbaik dunia dua kali berturut-turut. Deddy memulai debutnya di pertelevisian dengan tampil dalam acara Impresario 008 di RCTI pada tahun 1998. Deddy pernah menulis, menyutradarai, dan membintangi film aksi berjudul Triangle the Dark Side pada tahun 2016. Deddy juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Setelah mundur dari dunia persulapan, Deddy aktif membuat video siniar berjudul Close the Door dan Somasi di saluran YouTube miliknya. Pada Desember 2021, saluran tersebut memiliki lebih dari 16,7 juta pelanggan dan videonya memiliki lebih dari 3.160.638.445 penonton. Ketika Deddy Corbuzier berusia 8 tahun, ia melihat seorang pesulap mengubah sapu tangan menjadi karangan bunga dan takjub. Dia kemudian belajar dengan beberapa pesulap senior untuk mempelajari beberapa trik sulap sederhana. Namun, dia tidak puas dengan ini. Pada usia 12 tahun, Deddy bertekad untuk mempelajari jenis sulap yang lebih sulit. Ia memulai karirnya dengan mendemonstrasikan beberapa jenis sulap di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Ia memiliki seorang kakak bernama Christine Sunjojo yang meninggal dunia pada tanggal 2 Juli tahun 2023. Deddy mengakhiri masa lajangnya dengan Kalina Oktarani atau lebih akrab di Sapa Kalina pada tanggal 25 Februari tahun 2005. Dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nicola Corbuzier. Kehidupan pasangan ini bertahan selama kurang lebih 8 tahun. Pada tanggal 31 Januari tahun 2013, pasangan tersebut bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah proses perceraian selama 6 bulan. Pada hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2019 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Ngbejaji, Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta, Deddy Corbuzier secara resmi memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh Gus Miftah. Pada tahun 2022, ia juga mengangkat seorang anak bernama Nada Tarina Putri yang merupakan seorang balerina cilik. Deddy pertama kali bertemu Nada kala ia menjadi peserta dan menempati posisi keempat dalam ajang Indonesia mencari bakat musim kelima yang tayang di TransTV, di mana Deddy berperan sebagai juri dalam program tersebut. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 6 Juni tahun 2022, Deddy resmi menikah untuk kedua kalinya dengan Sabrina Hairunisa. Ketenarannya bukan hanya dilambungkan oleh profesinya sebagai artis film, tetapi juga berkat penampilannya dalam kancah dunia hiburan di Indonesia. Selain sering tampil dalam berbagai acara sulap dan talk show tentang sulap di berbagai stasiun televisi, ia juga pernah membintangi sejumlah iklan di televisi dan media cetak. Deddy pun sempat bermain dalam sejumlah sinetron sebagai bintang tamu. Ketenarannya terutama ditopang oleh kemahirannya dalam memesona para penonton yang menyaksikan aksinya. Selain trik-trik sulap umum, Deddy juga kerap menyajikan pertunjukan sulap yang mengandung risiko tinggi. Meskipun dikenal sebagai pesulap, ia sendiri lebih suka disebut sebagai mentalis. Pada pertengahan tahun 2013, pria yang memiliki tinggi 185 cm ini membuat program kesehatan dengan menciptakan diet ala Deddy yang dia namakan OCD atau Obsesive Corbusier Diet yang berbasis pada teknik intermittent fasting digabungkan dengan latihan HIIT High Intensity Interval Training. Meskipun sebenarnya ini bukan teknik baru, tetapi menjadi sangat populer di Indonesia berkat keberhasilannya mengubah penampilan tubuhnya menjadi berotot dengan kadar lemak yang rendah. Ia bahkan menerbitkan website dan buku elektronik khusus membahas hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.